Halo Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di channel kita Channel Santri Milenial Matutulama ini Teman-teman semua, rekan-rekan kita, sabar-sabati Dan juga sedulur-sedulur semua Kali ini kita akan mengaji lagi Tentang Gusbahak, dimana Gusbahak ini Menjadi seorang kiai Milenial yang memang menjawab Berbagai macam persoalan Baiklah langsung saja kita ke ngaji kali ini Kali ini kita Dapatkan dari Channel Ngaji Ben Aji dengan judul Gusbahak Ketika ditanya pertanyaan sulit Langsung saja kita akan lihat Bagaimana Hanya dua penanya Monggo siapa yang mau nanya Ini ada di suatu momen tanya jawab Ketika Gusbahak selesai Kajian Ini pada tanggal 28 Januari 2020 Di Universitas Islam Sultan Agung Uni Sula Di Uni Sula Didamping oleh para kiai dan juga para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita yang pertama Kita jatuh Allahumma a'ari Di era sekarang ini terlalu banyak kiai Jadi sangking banyaknya Kita yang awam ini bingung Mana kiai yang benar Yang betul-betul benar menurut Allah Mana yang nampaknya benar tapi ternyata itu tidak seperti yang diinginkan Allah jadi cara pandang panjenengan ini bagi saya sudah luar biasa mencerahkan sekali jadi karena itu kami mohon ini kebetulan ada ketua yayasan juga ada pak rektor, ada baiknya kampus ini mulai mendekatkan tradisi keilmuan santri dan akademik ngaji yang fundamental begini saya usul itu bagaimana satu bulan sekalilah kusbah kersokos itu yang pertama yang kedua saya juga termasuk orang yang gelisah dengan realitas sekarang saya juga mau ngajukan permohonan kepada kusbah permohonan yang paling ini mbak njenengan nulis satu buku, saya muslim saya happy ini kayaknya pas banget jadi benora agama saya ini abut banget itu yang ketiga ini penting sekali bagi kita orang-orang tua zaman saya ini anak isu malam kalau kusbah angel jadi saya ingin tolong kusbah ceritakan sejujur-jujurnya bagaimana orang tua njenengan didik sejak kecil sampai isu koyok sampai yang seminggu cekap segera selamat walaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ini yang kedua yang kedua mohon dibantu mic ini penanyaan pertama bagaimana kalau usulan satu bulan sekali di Uni Sula itu ada kajian yang kedua nulis oke ini kita dengarkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh putri ya sepertinya kusbah kulab adi tangkret jangan kayak ini ya untuk perempuan hakikatnya menutup aurat niku pripun menutup aurat ini sudah normal ya pakai ini aja oke kita pause dulu sebentar ini pertama pertanyaan pertama itu ada usulan satu bulan sekali ngaji di Uni Sula itu bagaimana apakah bisa atau enggak kusbah yang kedua nulis satu buku saya muslim saya happy nah ini karena melihat kondisi keislaman sekarang itu kayak menjadi muslim itu kayak sulit gitu karena banyak hal yang harus dilakukan dan ternyata berbeda dengan apa yang disampaikan kusbah kusbah bahkan kayak semacam menjadi islam itu ya mudah dan juga mendapatkan ampunan Allah itu juga mudah dan emak gitu menjadi islam itu emak gak penuh dengan kayak kiai-kiai ataupun ustad-ustad yang ada disana yang luar sana kayak semacam menakut-nakuti untuk menjadi orang islam bahkan langsung menggabir-gabirkan orang islam yang lain dan kemudian yang ketiga ini udah pertanyaan yang pertama bagaimana orang tua kusbah ini mendidik kusbah hingga sampai menjadi alim seperti sekarang itu yang tertanya pernahnya pertama dan pernahnya kedua adalah apa hakikat menutup aurat bagi perempuan jadi hakikat yang sebenarnya tentang aurat tentang menutup aurat ini bagaimana bagi perempuan menurut kusbah dan menutup hukum yang ada kaidah yang ada baik itu langsung kita dengarkan lagi bagaimana jawaban dari kusbah ini jawab yang mbak dulu yang gampang ya yang jelas itu satrul aurat itu ada yang fisik kayak menutup aurat dalam madhab syafi'i kita tahu auratul mar'ah fis sholat itu ada pengecualian ilal wajah wal kafen tapi kalau khurija sholat adalah jami'u badani dalam madhab syafi'i tapi dalam sebagian ulama mengatakan ilal wajah wal kafen tetap termasuk istisna di luar sholat itu dari segi fisik atau dohir tapi sebetulnya juga harus dilakukan satrul aurat secara maknawi menutup sesuatu yang buruk artinya kan gini ya aurat itu kan sesuatu yang buruk kalau kelihatan sehingga misalnya kasus di beberapa negara mungkin fisiknya sudah benar ditutupin tapi mungkin tetap maksiat tapi ada yang gugat yang penting gak maksiat meskipun buka aurat ya keliru buka aurat sendiri sudah maksiat itu malah aneh lagi tapi yang jelas filosofi hijab atau satrul aurat itu usahakan yang gohir maupun yang apa gati karena Indonesia itu memang agak unik saya sering ketemu peneliti dari beberapa negara meneliti Indonesia itu paling pusing kadang ada orang yang auratnya biasa datang ke Mejid itu kan bingungkan malekat mau ditulis dosa itu ke Mejid mau ditulis toat itu buka aurat gak tau hitung-hitungannya gimana nanti tapi memang ya sudah seperti itu yang jelas standar aurat ya kita tutupin sesuai standar matjab syafi'i maupun ngikuti yang tidak syafi'i tapi filosofinya juga harus kita ikuti jadi dua-duanya harus kita ikuti sebagai perintah bukan sebagai syarat itu beda loh perintah sama syarat itu sebagai perintah bukan sebagai syarat kalau sebagai syarat itu begini syaratnya orang Islam itu harus nutupi aurat begini-begini nanti kalau yang gak gitu dianggap tidak Islam itu menjadi ekstrim tapi kalau sifatnya perintah ya perintah saja yang gak melakukan paling banter dianggap fasikoh atau tidak solehah tapi tidak sampai menjadi keluar dari ya jadi gitu ya jadi karena ya sudah seperti itu obsesi kita tentu ingin kesolehan ingin kesolehan sebagai perintah seorang lagi jangan biasakan kalau ada aturan itu sebagai syarat misalnya gini kok enak orang alim orang anakku itu bahaya masuk orang alim terus orang anakku ada rata-rata orang itu gak alim nanti terputus dari bapaknya semua tapi hanya sifatnya perintah perintahnya seorang bapak ke kita supaya alim makanya ulama mengatakan perintahnya Allah perintah itu lebih rilek daripada disebut syarat karena syarat sekali gak memenuhi menjadi enggak makanya Sayyid Muhammad kalau ngarang kitab sering wajibat itu lebih ringan ketimbang apa besar jadi beda kalau dalam filosofi ilmu jadi gampang perintah tentu yang gak melakukan perintah itu ya kurang baik tapi tidak sampai keluar dari apa Islam karena perilaku kesolehan itu perintah bukan syarat sehingga 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 nabi nanti 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 beberapa yang masjur itu kan syafa'ati di ahlil kab'ir min um mati meskipun umatnya yang gak benar ya tetap diaku sebagai umat jadi beda perintahnya nabi semuanya kalau bisa soleh harus bisa soleh tapi tetap ini sifatnya perintah bukan syarat gak bisa kamu mengatakan syaratnya orang Islam itu dalam berawrat begini syaratnya soleh gak pernah maksiat memangnya nabi gak pernah maksiat ya saya kira demikian ya cukup ya lah kalau ini tuh ini resikonya dia seneng saya makanya bagus dia gak seneng saya jadi gak jadi ini kalau seneng saya malah ngatur-ngatur gini terus soal ngaji disini tiap bulan itu jelas gak saya turutin karena kalau sampean sopan dimana-mana ngaji itu datang ke keyainya itu kalau Imam Malik ada pertanyaan kayak Anda ada dimarin al-ilmu yukta layak jadi sumur itu tidak angin bukan sumurnya dipindah ini gak sopan sekali terus menyangkut orang tua kenapa kenapa saya alim itu juga gak boleh dijawab rata-rata orang itu gak alim masa orang tua seluruh Indonesia salah itu ada khikmahnya sendiri sahab kali-kali ngaji bodoh itu barokannya banyak coba barokannya orang bodoh akhirnya nempat di pedalaman Kalimantan Sulawesi akhirnya bikin mesir disitu kalau dia alim mungkin jadi ketua di Jakarta gak akan punya desa bina jadi Allah mendesain ini sudah sempurna sudah gak usah protes sudah begitu aja coba ada orang alim alam kira-kira itu kan gak akan di pedalaman Kalimantan Sulawesi barokannya santri rodok bodoh akhirnya kerja di dalam buta kerja di kampung-kampung akhirnya agama ada dimana kalau pintar semua di Uni Sula semua jadi rektor nanti jadi Allah mendesain ini sudah baik gak usah dipaksakan sesuai versi kamu gak usah jadi sudah memang seperti itu jadi dulu zaman Sohabet itu saya cerita sedikit Nabi itu kalau muji Medinah itu Sunda Langit kalau muji Mekah ya Sunda Langit tapi Syedina Ali keluar ke Kufah Syedina Ali itu akhirnya pindah ke Kufah ke Najaf karena pikirannya Syedina Ali Mekah Medinah hanya baik secara buka secara tanah tapi diantara kebaikan Nabi adalah Nasrul Islam akhirnya Syedina Ali milih ke Kufah andai kan Sohabet tidak milih keluar dari Mekah Medinah sebagiannya pasti Islam tidak menyebar karena semuanya tersentralisasi di Mekah dan Medinah tapi ada saja Sohabet yang tetap nyaman di Mekah Medinah karena sholat di sana sebagaimana seribu sholat ya sudah seperti itu dilihat gampang saja yang di Mekah Medinah tidak mengkritik yang keluar yang keluar juga tidak mengkritik yang di Mekah Medinah jadi yang alim tidak mengkritik yang bodoh yang bodoh apalagi jangan mengkritik yang alim yang jelas orang bodoh atau orang alim itu dosa akhirnya demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo luar biasa saya yakin masih ingin banyak yang bertanya kepada khusbah tapi karena keterbatasan waktu beliau mohon maaf ini tidak bisa dilanjutkan untuk tanya jawab acara selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan ini hasil karya dari mahasiswa Kota Sekamis 6 mohon Pak Rektor untuk berkenan untuk memberikan kita nonton sekalian ya kita nonton sampai habis sekalian bagaimana acaranya di situ ini yang pertama itu untuk jawaban yang kedua ternyata ya untuk yang pakekat menutup aurot lagi perempuan menutup aurot secara fisik itu juga dan sebaiknya itu juga menutup aurot secara batin itu adalah suatu hal yang diwajibkan atau perintah tetapi jangan sampai mohon dadirin untuk tidak bubar terlebih dahulu kita akan berdoa bersama menjadi semacam syarat untuk menjadi islaman karena itu hanya perintah yang diwajibkan karena beda antara perintah dan kewajiban eh perintah dan syarat akan ditutup dengan doa kami mohon berkat doa dari di Haji Ahmad Buntinur Salim untuk Uni Sula untuk RSGM yang mau akreditasi semoga dikenikan nilai yang terbaik dan Uni Sula menjadi semakin menubah manfaat semoga semoga mendapatkan barulahnya Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton